Pemda Buru targetkan penurunan angka stunting di Kabupaten Buru. Pemerintah Kabupaten Buru gelar kegiatan pelayanan KB serentak sejuta akseptor dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional ke-29 Tahun 2022 dengan tema Ayo Cegah Stunting Agar Keluarga Bebas Stunting. Kegiatan yang diikuti seluruh puskesmasa Kabupaten Buru dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buru M. Ilyas Hamid mewakili penjawat Bupati Buru Jalaluddin Salampesi pada Kamis 16 Juni bertempat di Aula Kantor Bupati Buru. Sambutan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang dibacakan oleh Sekda Kabupaten Buru M. Ilyas Hamid menyampaikan bahwa keluarga adalah sumber yang selalu menghidupkan, memelihara, memantapkan, serta mengarahkan. Keluarga adalah sumber kebahagiaan dan keceriaan, pusat cinta dan kasih sayang yang senantiasa menopang semangat, serta keluarga adalah perisai dalam menghadapi segala persoalan. Pada rapat terbatas yang dilaksanakan tanggal 25 Januari 2021, BKKBN telah ditunjuk oleh Presiden sebagai Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting dengan target penurunan yang ditetapkan angka 14% pada tahun 2024 dari 27,6% pada tahun 2020 berdasarkan studi status Gizi Balita Indonesia tahun 2020. Momentum Hari Keluarga Nasional ke-29 hendaknya dapat menjadi daya ungkit keberhasilan program dan menjadi penguat komitmen bersama untuk percepatan penurunan stunting. Oleh karenanya, dirinya mengajak seluruh pemerintah daerah, mitra kerja swasta, akademisi, media, dan unsur masyarakat, bahkan keluarga untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sementara itu, Ibrahim Sanduan, Kepala Dinas P2 KB Kabupaten Buru kepada reporter DMS Media Group Kasman Umar menjelaskan, kegiatan pelayanan KB serentak sejuta akseptor yang dilaksanakan ini bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan karena akan berdampak kepada ibu hamil melahirkan anak yang stunting. Oleh karenanya, dengan momentum Hari Keluarga Nasional ke-29, mencari komitmen bersama mempersiapkan dan merencanakan sejak dini kehamilan dan kelahiran pada setiap keluarga, agar bayi yang lahir benar-benar sehat. Dengan demikian, harapan mempercepat penurunan angka stunting, terutama di Kabupaten Buru, dapat tercapai. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan pada hari ini pelayanan KB serentak sejuta akseptor, ini dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-29 tahun 2022, segala tujuannya adalah untuk percepatan penurunan stunting. Kita ketahui bahwa yang pertama tadi kita lihat ada anak-anak dari anak-anak remaja, anak-anak remaja dari pik remaja yang ada pesan-pesan tadi, itu juga adalah salah satu fokus kita untuk percepatan penurunan stunting, mulai dari hulu. Kemudian untuk pelayanan KB sendiri, kita ketahui bersama bahwa tujuan pelayanan KB adalah untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak. Selain itu, yang lebih penting juga adalah untuk mempercepatkan penurunan stunting. Untuk pelayanan KB sendiri, ini adalah dilakukan untuk mencegah adanya kehamilan yang tidak diinginkan, ataupun kehamilan yang tidak direncanakan. Dalam kegiatan ini juga, Sekda M. Ilyas Hamid melakukan telekonferens secara virtual dengan penjabat Kabupaten Buru Jalaluddin Salampesi yang sedang berada di luar daerah. Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Asisten Satu Mas Ribugis, Staf Ahli Bupati Mansur Mamulati, para Kepala OPD Pemda Buru, dan DIM 15066 Lea yang diwakili oleh Rehaja OD, Kapolres Kabupaten Buru yang diwakili oleh Jafar Hussein, Perwakilan Kaijari Buru, dan Pengadilan Negeri Namlea.